Salah satu kapal perang Indonesia atau KRI hasil karyanak bangsa adalah KRI Teluk Palu 523 yang dibuat di Lampung. Pada Sabtu 27 Januari, kapal ini bersandar di Pelabuhan Kruenggukeh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh untuk mendistribusikan bekal dan material dari Markas Besar TNI dan Markas Besar TNI Angkatan Laut atau Mabesal ke beberapa wilayah. Salah satu wilayah pengiriman adalah jajaran Kodam Iskandar Muda dan jajaran TNI AL di bawah Aramada I pada wilayah Kerjalan Tamal I Belawan. Kapal ini mengangkut alutsista berupa dua unit kendaraan taktis, dua unit anti-riot, satu mobil dinas, dan satu unit perahu karet. Komandan Lana Lok Somawe Kolonel Laut P. Andi Susanto menyatakan, selain alutsista tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan prajurit, juga untuk meningkatkan pengamanan yang dilakukan untuk menjaga ketahanan wilayah maritim. Tentunya ini menjadi perkuatan bagi jajaran TNI di wilayah Aceh, baik untuk Alpungnya untuk memperkuat sarana patroli bagi pangkalan TNI AL di wilayah Aceh, mudah untuk sarana mobil Hiluk beserta triotnya mungkin dapat digunakan untuk mendukung dalam langkah menghadapi pemilu tahun 2024. Kehadiran KRI Teluk Palu 523 di Aceh Utara juga dijadikan sarana wisata edukasi kepada masyarakat, forum komunikasi pemimpinan daerah Kota Lok Somawe, serta beberapa siswa dari Sekolah Binaan Pangkal Anten Angkatan Laut. Dari Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara mewartakan.